Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani Jumpa lagi di channel kami petani sidondo Apa kabar sahabatku semuanya Semoga Allah selalu Berikan kesehatan kepada kita Melapangkan rezeki kita Dan memberikan kita umur yang panjang Amin Sahabat tani ini adalah Kebun percobaan saya Untuk cabai rawit Ini kita lakukan Sebelum kita lakukan Penanaman di kebun kita yang satu Oke sahabatku ya Di kebun percobaan saya ini Ada beberapa uji coba yang saya lakukan Mulai dari garam Urea NPK Mutiara Ponska dan urea kita campur Termasuk juga kelor Dan itu ada di video panjang kita Nah di video kali ini kita khusus Membahas apakah benar garam Lebih unggul daripada NPK Mutiara Oke sahabatku kita langsung Ini adalah hasil Pungpukan NPK Mutiara Ini hasil Dua kali pungpukan dan Tadi kita baru lakukan pungpukan Jadi sudah masuk Pungpukan ketiga Kita tengok dulu hasilnya Sahabatku ya Sudah muncul Tunas-tunas baru Disini hasil uji Coba saya sedikit berbeda Dengan teman-teman yang lainnya Ada yang bilang Kalau NPK Mutiara itu Khusus untuk Bagus di masa Pembungaan Saya rasa itu tidak tepat Karena cabai rawit saya Ini muncul tunas Baru Dan disini Saya hanya pakai NPK Mutiara Untuk dosisnya sendiri Sahabatani Baik garam atau NPK Mutiara Pengocoran pertama Atau pungpukan pertama Kurang lebih 10 hari setelah tanam Saya gunakan Satu gelas ini Kemudian pungpukan yang kedua Saya tabur seperti ini Kita kasih sedikit saja ya Sahabatku ya Ini saya mau Kasih lima-lima Pohon saja Dosisnya sama ya Seujung jari Empat Lima Oke yang ketiga Mutiara Seperti ini Dan hasilnya ini Untuk pungpukan pertama Ataupun kedua Sampai pungpukan ketiga ini Hasil NPK Mutiara yang unggul Ini hasilnya Kita lihat yang garam Oke Oke Sahabatani ini hasil untuk garam Sahabatani bandingkan dengan yang tadi Pertumbuhannya jauh berbeda Untuk pungpukan yang ketiganya Sudah saya kasih Mutiara Karena Saya lihat Sudah tidak bisa mengikuti perkembangannya Pungpukan pertamanya Sama Satu gelas Air mineral Untuk garamnya Dan kita tabur yang kedua Hasilnya seperti ini Nah disini Sahabatani Selain kita membahas Perbandingan garam Sama NPK Mutiara Kita lebih khusus Bahas garam Apakah bagus untuk cabai Ini baru-baru saya kasih Mutiara Jadi bisa dibilang Belum ada efeknya Nah yang ini Satu anjir Kesana Saya kasih Mutiara Di Pumpukan yang kedua Hasilnya seperti ini Sudah mulai Tumbuh subur Seperti ini Jadi kesimpulannya Sahabatani Garam itu Sebenarnya bagus untuk cabai Namun bukan sebagai kebutuhan primer Melainkan hanya kebutuhan sekunder Kalau kita hanya gunakan garam Hasilnya seperti ini Pertumbuhannya agak kerdil Dan disana kita lihat Di polybag Ada beberapa kebun Wujudu coba saya Sahabatani Oke sahabatani Ini yang di polybag Untuk yang garam Hasilnya seperti ini Kurang lebih Hampir satu bulan Sudah setelah tanam Sudah muncul Tunas-tunas baru Nah yang pohon ketiga ini Yang lebih besar ini Sahabatani Dua kali Sepupuk garam Saya coba kasih NPK mutiara Saya kocorkan Saya mau lihat Perkembangannya Jadi kesimpulannya Sama yang seperti di lahan Bahwa garam itu Kebutuhan sekunder saja Kalau dijadikan primer Dia tidak bisa Ini perbandingannya Ini yang kita kasih Mutiara dengan garam Ini dengan Garam tok Daunnya berbeda Ini agak kuning-kuning Ini hijau Kemudian kita tengok Yang kita kasih Mutiara full Oke sahabatani Ini hasil untuk yang NPK mutiara Sahabatani tengok Dari tiga pohon Satu ini yang paling besar Di antara semua dicoba Dan jika kita Hilangkan ini Karena setelah Setelah saya pupuk Gandasildeh Semua kemarin Saya kasih Gandasildeh Ini yang paling cepat Naik Setelah dikasih Mutiara Tambah subur lagi Jadi kita ambil yang dua ini Kita bandingkan Dengan dua Pohon Yang kita pupuk garam NPK mutiara Masih unggul Baik dia di Polybag Ataupun di lahan Hanya saja disini Ada perbedaan Kalau di polybag Perbedaannya Tidak terlalu mencolok Tapi kalau di lahan Yang seperti Sahabatani lihat Atau di video kami Yang panjang Itu perbandingannya Jauh sekali Oke Sahabatku ya Seperti itu Hasil ujus Coba kami Kesimpulannya Pupuk pertama itu Harus pakai NPK 16-16 Ataupun NPK daun 20-10-10 Semoga bermanfaat Untuk sahabatku ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa